Pemirsa Komisi Pemberatasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Badan Penyihatan Perbangka Nasional BPPN Syafruddin Arca Tumenggung. Syafruddin merupakan tersangka kasus penerbitan surat keterangan lunas PLPI. Penahanan mantan Kepala BPPN Syafruddin Tumenggung setelah 8 bulan KPK menetapkannya sebagai tersangka. Syafruddin merupakan tersangka kasus penerbitan surat keterangan lunas BLBI kepada Syamsul Nursalim sebagai pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia, BDNI, tahun 2004. KPK menduga Syafruddin telah menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi menyebabkan kerugian negara. Audit investigasi BPK tanggal 25 Agustus 2017, kerugian negara mencapai 4,58 triliun rupiah. Syafruddin berdali semua yang dilakukan sudah sesuai prosedur dan telah diaudit oleh BPK. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.